Kementerian Kesehatan memastikan pasien yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta tidak terjangkit virus corona. Sementara itu di Cina, infeksi virus corona juga mengakibatkan 41 warga tewas dan 14 kota diisolasi. Pasien yang semula diduga menderita penyakit pneumonia di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta dinyatakan Kementerian Kesehatan terbebas dari virus corona. Hal ini diketahui setelah warga negara Indonesia ini menjalani pemeriksaan laboratorium atau PCR. Sebelumnya, pasien ini diketahui baru pulang dari Cina dan menderita demam tinggi serta sesak nafas. Hingga kini pasien masih dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso. Selain di Jakarta, tiga wisatawan asing di Bali kini dirawat di rumah sakit Sangladen Pasa. Dua warga Cina dan satu asal Meksiko ini diduga menderita pneumonia yang disebabkan virus corona. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan virus corona belum masuk ke Indonesia. Menteri Kesehatan mengimbau masyarakat tetap tenang karena pemerintah sudah antisipasi penyebaran virus corona di sejumlah area perhubungan. Yang dari luar, terutama dari Tiongkok maupun daerah yang sekarang sedang wabah entah di mana, di Bangkok, di mana, kita selalu detect dengan thermal scan. Dan itu langsung kita waspadai, tanda kalaupun pas dia tidak ada demamnya, kita juga bisa melihat apakah dia kena tanda-tanda flu dan sebagainya. Bisa terlihat karena semua peralatan yang ada di bandara itu semua siap 24 jam maupun di pelabuhan laut masuknya maupun pintu-pintu darat. Sementara itu, warga kota Wuhan, China yang terinfeksi virus corona pingsan dan berjatuhan di lantai rumah sakit serta jalanan kota. Petugas medis dengan baju pelindung dan masker gas kewalahan menangani warga menderita pneumonia. Untuk menghentikan penyebaran virus corona, pemerintah setempat menghentikan transportasi dan mencegah warga berpergian ke luar kota. Terima kasih telah menonton! Hingga saat ini, virus yang diduga berasal dari binatang liar yang dikonsumsi warga telah menyebabkan 41 orang di China tewas, serta 1.300 lainnya terinfeksi. Virus yang menyebabkan penyakit pneumonia ini juga menyebabkan 14 kota dan 41 juta penduduk di Hubei, China diisolasi dan dikarantina. Tim Liputan Ainews melaporkan.